Taukah kalian bahwa barang berharga pertama atau harta pertama dari Si merupakan uang silver? Beginilah ceritanya. Si saat ini merupakan salah satu rekan di tim bintang. Dan saat ini dia sedang bertengkar dengan Yao karena membahas harta. Yao berkata, semua barang yang kau miliki adalah pemberian bukan? Kau tidak memiliki harta bukan? Dan itu membuat Si marah. Dan lalu Si pun berkata, dia memilikinya. Si merupakan seorang gadis miskin tanpa keluarga. Di tanah tak bertuan, sewaktu kecil dia sudah terbiasa untuk mencari harta dan menjualnya. Dan hal inilah yang membuatnya sulit untuk memahami apa itu harta. Suatu hari, Si menemukan sebuah boneka. Tiba-tiba saja ada beberapa pria yang mendatanginya dan menawari Si untuk menjual boneka itu. Si pun menolak dan berkata, ini adalah bonekaku. Namun pada akhirnya, Si akhirnya kepikiran dengan perkataan orang-orang tersebut. Dan pada akhirnya, dia pun menjual boneka itu kepada seseorang untuk mendapatkan uang. Namun ternyata boneka itu malah membakar habis rumah orang tersebut dan akhirnya membuat rugi orang tersebut. Di malam tersebut, terjadi hujan yang cukup lebat. Si pun akhirnya melarikan diri dari orang tersebut karena menjadi buronan. Pria tersebut ingin menagihkan hutangnya kepada Si Si. Lalu Si pun melihat ada sebuah kuil tua di sana. Dan lalu dia pun masuk ke sana untuk berlindung di bawah kaki patung Dewi. Si saat ini kedinginan. Bajunya basah kuyuk. Dan lalu dia pun melihat ada selendang yang bisa digunakan untuk menyelimuti dirinya. Si lalu meminjam selendang itu. Lalu dia pun tidur bersama dengan boneka itu. Di pagi hari, Si pun terbangun. Dan mendapati dirinya sendirian. Dia hanya mendapati sebuah uang silver di sana. Dan uang itu tidak pernah dia pakai dan menjadi hartanya. Si juga mendapatkan kekuatannya dengan meminjam selendang dari patung Dewi itu. Tapi saat ini Si tidak takut lagi. Karena di malam itu dia bermimpi. Ada suara seorang wanita yang berkata. Untuk tidak takut dan pilihlah jalan yang ingin kau pilih. Dan benar saja, saat Si sedang dikejar-kejar oleh penagi hutang. Tiba-tiba saja ada cuang si yang datang. Dia melindungi Si dan membawanya ke Akademi Cixia.